Halo Bro, kembali lagi di channel X-Project kali ini X-Project membahas inverse kinematic dari Newell Network dengan menggunakan Robo Analyzer tentunya masih menggunakan Google Collaboratory dengan programming Python nah di video sebelumnya X-Project telah membahas ya apa itu Google Collaboratory terus bagaimana membuat terus simulasi cuma kali ini pengembangan ya dengan menggunakan Robo Analyzer kita mensimulasikan inverse kinematic nah teman-teman sebelumnya mendelot dulu ya Robo Analyzer tadi di webnya tinggal download terus teman-teman ekstrak terus jalankan program Analyzer ini adalah tampilan awal ya yang sudah saya setting tadi nah ini page-nya dari Robo Analyzer teman-teman klik download terus klik link download dengan versi terbaru nah ketika sudah terdownload teman-teman ekstrak kita cari file roboanalyzer.exe ya terus jalankan program nah disini teman-teman saya settingnya sebelah kiri ya dengan tiga buah join ya dengan tiga right ke arah kanan ya tiga join ini saya atur panjangnya 0,3 0,25 dan 0,1 berurut dari join 1 ke join 3 dengan sudutnya untuk join 1 itu 60 join 2 45 dan join 3 30 akhirnya teman-teman jangan lupa ya klik di jendela kanan itu ada F-KIN F-KIN itu di klik sebelah lalu untuk analisis komplit ya jadi nantinya di grab kita bisa melihat hasil grafiknya nah seperti pada itu ketika sudah analisis komplit teman-teman pindah ke menu tabnya ke grab untuk melihat grafiknya ya teman-teman ya kalau ini kan tiri model nah disini ada tiga sebelah kanan itu ada tiga link ya link 3 kita klik kita ambil sungguh X sama sungguh Y ya terus di setiap join kita ambil join value ya lalu di tiga kita ambil join value aja nah akan tampil grafik seperti ini perbandingan ya join 1 sama join 3 ya nah di grafik ini teman-teman klik kanan ya nantinya ya oh coba tadi teman-teman rubah ya untuk stepnya ada 2000 ya dengan menitnya ada 100 ya step ya jangan lupa dirubah di grafiknya ini teman-teman klik kanan ya support to CSV ya jadi kita ambil data di CSV nya ya nantinya data tersebut akan kita gunakan masukkan di program pattern dengan Google Collaboratory ya oke kita coba lihat di CSV nya kita buka pakai Excel ya nah oke teman-teman ini tampilan ya ada berapa step terus berapa timenya terus link 1 2 tadi sumbu SMHZ terus sama joinnya ada 3 join dari ya ada 2000 data ya teman-teman ya 2001 sama yang terakhirnya ya teman-teman bisa lihat untuk nilai-nilainya nah selanjutnya teman-teman coding ya di Collaboratory ya seperti program sebelumnya kita menggunakan TensorFlow sebelumnya teman-teman masuk ke folder itu ya kita upload dulu file tadi ada CSV nya kita upload kalau teman-teman ingat bahwa file CSV ini temporary ya jadi setiap teman-teman mau running program teman-teman harus upload terlebih dahulu karena dari Google Drive sendiri kita tidak upload ada notif bahwa hanya temporary ya hanya teman-teman running program di setiap sintak-sintaknya tunggu sampai tidak ada error ya sampai selesai ada cintang biru sebelah kiri ya cintang hijau artinya program telah terkesekusi ya teman-teman bisa lihat hasil dari kompulasinya untuk nilai akurasi nilai loss nya prediknya total datanya itu ada disitu teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk load untuk running untuk menampilkan graf nya sendiri mengumatkan waktu yang cukup lama teman-teman jadi sabar saja tunggu sambil ya ngopi lah sekitar 2 atau 3 menit lah baru keluar ya selamat menikmati sampai jumpa ya selamat menikmati terkini tutup selamat menikmati Terima kasih. Kita coba running lagi teman-teman untuk pastikan program telah berjalan dengan baik semua ya. Kita coba running lagi teman-teman untuk pastikan program telah berjalan dengan baik semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman ini hasil tambahan epoch-nya teman-teman ya. Untuk loss-nya dan akurasinya teman-teman bisa lihat perbandingan di dua tabel ini. Nah ini ada video bagaimana inverse kinematic ya dengan menggunakan robo analyzer dengan programming python dengan google collaborative. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.